Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Dewasa ini kita melihat betul-betul bagaimana perkembangan manusia Dari waktu ke waktu itu betul-betul menjadi bahan perhatian Lebih-lebih lagi dalam masa kehidupan zaman modern sekarang ini Setiap perkembangan manusia mulai dari kecil, remaja, dewasa Itu betul-betul menjadi perhatian Agar dalam pertumbuhan kehidupan seorang manusia ini Kita betul-betul bisa mendapatkan cara yang jelas, yang baik, yang betul Untuk mengembangkan potensi diri sebagai manusia Nah kemudian dari sekian banyak perkembangan ini Muncul pertanyaan Bagaimana ciri seseorang ketika dia itu mulai menjadi seorang dewasa Ciri apa yang dimiliki oleh seseorang yang tumbuh dewasa secara benar atau secara baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Al-Quran memberikan gambaran salah satu dari faktor kedewasaan seseorang Terutama saat usianya mencapai 40 tahun Sebagai sebuah usia yang betul-betul Diteliti di banyak sektor Di banyak segi Baik dari segi kedokteran, dari segi psikologi Dari segi pendidikan, dan lain sebagainya Usia 40 tahun Nah Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Memberikan gambaran kepada kita mengenai ini Kalimat Allah silahkan kita buka Dalam surat Al-Ahqaf Surat ke-46 Dari Al-Quran Al-Karim Ayat yang ke-15 A'uzubillah binasyautanirrajim Wawasayna al-insana biwaliday ihsana Hamalatuhu umuhu kurha Wawaduatuhu kurha Wawamluhu wafisaluhu thalathuna shahra Hatta izabalagu ashuddahu wawalagu arba'ina sanah Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka Alati an'amta alaya Wa ala walidayya Wa an'amala salihan tar'dah Wa aslihli fi zurriyeti Indi tubutu ilaika Wa indi minal muslimin Kata-kata 40 tahun Betul-betul disebut secara spesifik oleh Al-Quran Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita Disini ada Ada Semacam garis jelas Bahwa ketika usia 40 tahun Ketika usia 40 tahun Maka seseorang harus Memiliki kualitas-kualitas seperti berikut ini Kualitas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ini adalah ciri kedewasan Maka kita pegang Kita ambil pelajaran Al-Quran ini Dan mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing Apabila kita sudah melampaui usia 40 tahun Adakah kita memiliki Kualitas yang seperti ini Atau bagi Anak keturunan kita Bagi orang-orang yang kita kenal yang belum Mencapai usia 40 tahun Maka kita sampaikan Ayat ini Kualitas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Sebetulnya Dalam bahasa psikologis Disebut sebagai Self-healing Jadi seorang itu Dianggap dewasa Ketika dia mampu Melakukan Self-healing Terhadap Kondisi psikologisnya sendiri Jadi ketika persoalan yang dia temukan Dalam kehidupan dia Ketika terjadi permasalahan Dalam kehidupan dirinya Ketika itulah Seseorang dianggap dewasa atau tidak Ketika dia Mampu atau tidak Melakukan Self-healing Penyembuhan terhadap diri sendiri Dari dalam dirinya sendiri Dalam rangka menghadapi persoalan Dan permasalahan yang dihadapi Ketika dia mampu Cepat Artinya orang ini sudah dewasa Tapi kalau Seseorang ini tidak memiliki Kemampuan self-healing Walaupun usianya Lebih dari 40 tahun Mungkin juga Bahkan lebih Jauh dari 40 tahun Maka sebetulnya Ada masih Sisi kekanak-kanakan Dalam jiwa seseorang The child inside Kalau istilah psikologi Seorang anak kecil Yang terperangkap Dalam tubuh yang sudah Sudah tua Sudah 40 tahun Maka kalimat Allah A'udzubillahimna Syaitanirrojim Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Mewasiatkan kepada kalian semua Untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua Ibunya membawa dirinya Dalam kesulitan demi kesulitan Ya maksudnya Dalam kandungan Dan dalam Apa namanya Penyusuan Membawanya dalam waktu 30 bulan Membawanya dalam waktu 30 bulan Yaitu 24 bulan Masa menyusui Dan sisanya 6 bulan Lebih sedikit Ketika kandungan itu Sudah ada Ruh atau jiwanya Hatta izabalagu asyuddahu Wabalagu arba'ina sana Sampai kemudian ketika dia Balagu asyuddahu Sampai kepada masa Masa mampunya Atau sering diartikan sebagai Masa puber yang pertama Akil balih Hatta izabalagu asyuddahu Wabalagu arba'ina sana Dan kemudian Ketika sampai dia pada usia 40 tahun Balagu asyuddahu Wabalagu arba'ina sana Kola Maka Dengan sendirinya Jiwanya tadi Sebagai satu self healing Sebagai satu kekuatan Dari dalam dirinya Dia senantiasa berfikir Dan berkata Kola Robbi au zi'ni Perhatikan bagaimana Allah mencirikan Orang ini Adalah orang yang kenal Kepada robnya Robbi Dia panggil robnya Au zi'ni Bantulah saya Untuk apa? An ashkur Disini dia paham betul Bahwa kualitas tertinggi Untuk self healing Adalah syukur Dan kualitas itu Hanya bisa diberikan Oleh Allah SWT Oleh karena dia Memanggil robnya Robbi au zi'ni An ashkur Nikmatakan latihan Amta alaiya Ya Allah Mampukanlah saya Bantulah saya Agar bisa bersyukur Mensyukuri Nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya Ashkur Nikmatakan latihan Amta alaiya Wa ala walidayya Wa an a'mala Salihan tardahu Dan demikian pula Mampukan saya Mensyukuri Nikmat yang telah Engkau berikan kepada Kedua orang tua saya Ya Jadi self healing Yang luar biasa Ya Menunjukkan betul-betul Orang yang mengenal Robnya Mengenal konsep syukur Sebagai konsep utama Dan Telah selesai Persoalan Emosi Persoalan Dendam Yang mungkin dia miliki Kepada kedua Orang tuanya Maka ketika itu Dia mengatakan Dan kepada kedua orang tua saya Siapapun orang tua itu Apakah orang tua kita Seorang Apa Penjahatkah Seorang Apakah Tapi disitu Tidak disebutkan kriterianya Hanya kedua orang tua Maka An'ashkura Nikmat Kalati Alhamdulillah Wa'ala walidah Wa'an'amal Salihant Tardoh Dan bantulah saya Agar saya mampu Beramal Salih Yang engkau Ridhoi Ya Allah Wa'an'amal Salihant Tardoh Wa'aslih Li Fi Zuri Yati Indi Tubutu Ilaika Wa'indibid Al-Muslimin Dan Bantulah Kehidupan saya Agar baik Kepada anak Keterudan saya Ya Perbaikilah Hubungan saya Dengan anak Keterudan saya Aslih Li Fi Zuri Yati Indi Tubutu Ilaika Aku Sungguh-sungguh Bertobat Kepada Engkau Wa'indibid Al-Muslimin Dan aku Deklarasikan diriku Sebagai orang Yang kembali Kepada engkau Inilah Metode Self-healing Ya Yang Dimiliki Oleh seseorang Yang dewasa Apalagi Pada usia Empat puluh Tahun Inilah Cirinya Seseorang itu Memiliki jiwa Yang dewasa Ada Ada orang-orang Yang mungkin Usianya belum Empat puluh Tapi sudah memilikinya Bahkan dia sudah Dewasa Tapi yang betul-betul Celaka Yang harus kita Introspeksi Kepada diri kita Adalah Kalau usia kita Sudah melampaui Empat puluh Tapi masih Kekanak-kanakan Belum bisa Betul-betul Menghadirkan Self-healing Yang seperti ini Maka sebetulnya Kita belum Dewasa Walaupun usia Sudah menjelang Senja Bapak ibu yang dirahmati Allah Mari kita rendungi Betul-betul Surat Al-Ahqaf ini Surat ke-46 Ayat ke-15 ini Semoga kita Betul-betul menjadi Jiwa-jiwa yang Dewasa Sebagaimana Telah Dewasanya Atau telah Senjanya Usia Tubuh kita Semoga kita Betul-betul Menjadi orang-orang Dewasa Seperti yang Diajarkan oleh Allah SWT Dalam Kitabnya Yang Mulia Al-Quran Al-Karim Kita jumpa lagi Pada video berikutnya InsyaAllah Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati